Saudara seorang ibu di Sumeneb, Jawa Timur, tega menjual anak kandungnya sendiri ke seorang pria hidung belang yang juga selingkuhannya, yang bertatus sebagai kepala sekolah. Kasih sayang ibu sepanjang masa, tidak terasa nyata bagi seorang ibu di Sumeneb, Jawa Timur. Ia tega menjual anak kandungnya sendiri yang masih berusia 13 tahun ke laki-laki selingkuhannya. Aksi bejat pelaku sudah dilakukan berkali-kali. Kepada polisi, pelaku yang merupakan guru taman kanak-kanak itu mengaku sudah lima kali menjual anaknya ke orang yang sama. Pelaku bahkan mengantar sendiri anaknya untuk disetumbuhi oleh selingkuhannya itu, yang merupakan seorang kepala sekolah dasar. Korban diiming-imingi sepeda motor dan sejumlah uang. Bahwa Polis Sumeneb telah menangkap seorang oknum kepala sekolah yang telah melakukan penjabulan terhadap anak di bawah umur, yaitu 12 tahun, kelas 2 SMP yang bersekolah di salah satu SMP di Sumeneb. Pelakunya, yaitu pelaku utamanya adalah kepala sekolah itu, kepala sekolah di sekolah dasar di wilayah Sumeneb. Dan kita kembangkan ternyata bahwa ibunya korban adalah terlibat juga dalam artian yang merayu supaya mau disetumbuhi oleh oknum kepala sekolah tersebut adalah ibunya. Aksi bejat sang ibu dan selingkuhannya terungkap setelah ayah korban melapor ke polisi. Setelah melakukan penyelidikan, polisi akhirnya meringkus kedua pelaku. Atas perbuatannya itu, sang ibu dicerat pasal tindak didana perdagangan orang atau TPPO dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sementara selingkuhan yang merupakan kepala sekolah dijerat pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Nur Kalis, Kompas TV, Sumeneb, Jawa Timur